Hai Sobat Monted Plus, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu. Oke, kali ini saya akan menyajikan sebuah video tentang fungsi dari sekring di Fusebox CRV dan sekaligus tentang di mana letak Fusebox CRV tersebut. Oke, langsung saja tanpa menunggu lama, kita ke videonya. Sebelum berlanjut ke video, jangan lupa subscribe dan bunyikan notifnya agar kalian selalu update tentang tutorial dan info menarik seputar mobil kesayangan kalian. Yang pertama, kita cek di dalam kabin penumpang. Lebih tepatnya dibawa setir kemudi ya Sobat. Nah, di sini kita temukan sebuah kotak sekring. Apa saja sekring yang ada di sini? Mari saya jelaskan. Kita mulai dari yang pertama ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan power window. Yang kedua, 15 Ampere untuk mengamankan full pump. Yang ketiga, ada 10 Ampere untuk mengamankan ACG atau Alternating Current Generator. Yang keempat, ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan ABS atau VSA. Yang kelima, kosong atau jika ada sekringnya ini sebagai heated seat. Biasanya senilai 15 Ampere. Yang keenam, biasanya kosong atau jika ada sekringnya, biasanya untuk mengamankan full clamp depan senilai 20 Ampere. Untuk nomor 7, kosong ya Sobat. Untuk nomor 8, ada sekring 10 Ampere untuk mengamankan wiper belakang. Untuk nomor 9, ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan ODS atau Occupant Detection System. Untuk nomor 10, ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan odometer. Untuk nomor 11, ada sekring 10 Ampere untuk mengamankan SRS airbag. Untuk nomor 12, ada sekring 10 Ampere untuk mengamankan headlight kanan high beam. Untuk nomor 13, ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan lampu interior kecil. Untuk nomor 15, ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan lampu exterior kecil. Untuk nomor 16, ada sekring 10 Ampere untuk mengamankan headlight sebelah kanan yang low beam. Untuk nomor 17, ada sekring 10 Ampere untuk mengamankan headlight sebelah kiri yang low beam. Untuk nomor 18, ada sekring 20 Ampere untuk mengamankan headlight utama high beam. Untuk nomor 19, ada sekring 15 Ampere untuk mengamankan lampu utama kecil. Untuk nomor 20, ada sekring 7,5 Ampere untuk mengamankan TPMS atau Tire Pressure Monitoring System, yaitu sistem pemantau tekanan ban. Kalau kosong seperti ini, berarti nggak ada fiturnya ya sobat. Untuk nomor 21, ada sekring 20 Ampere untuk mengamankan headlight low beam. Untuk nomor 22, sampai 23, kosong ya sobat. Untuk nomor 24, ada sekring 20 Ampere untuk mengamankan moonroof. Apabila ada fiturnya, jika kosong berarti tidak ada. Untuk nomor 25, ada sekring 20 Ampere sebagai pengaman door lock. Untuk nomor 26, ada sekring 20 Ampere sebagai pengaman power window sebelah kiri. Untuk nomor 27, bisa kosong, atau kalau ada sekringnya, biasanya 20 Ampere sebagai pengaman HAC atau Hill Start Assist Control. Untuk nomor 28, ada sekring 15 Ampere sebagai pengaman socket aksesoris belakang. Untuk nomor 29, ada sekring 15 Ampere sebagai pengaman ACC atau aksesoris. Untuk nomor 30, ada sekring 20 Ampere sebagai pengaman power window depan kanan. Untuk nomor 31, ada sekring 15 Ampere atau kadang kosong ya sobat. Nah, fungsi sekringnya sebagai pengaman power socket konsul POC tengah. Untuk nomor 32, ada sekring 20 Ampere sebagai pengaman power window belakang kanan. Untuk nomor 33, ada sekring 20 Ampere sebagai pengaman power window belakang kiri. Untuk nomor 34, ada sekring 7,5 Ampere sebagai pengaman head unit atau radio. Untuk nomor 35, ada sekring 7,5 Ampere sebagai pengaman kunci kontak ACC. Untuk nomor 36, ada sekring 10 Ampere sebagai pengaman HAC atau Hill Assist Control. Untuk nomor 37, ada sekring 7,5 Ampere sebagai pengaman lampu DRL atau die time running light. Dan yang terakhir, nomor 38, ada sekring 30 Ampere sebagai pengaman wiper depan. Oke, segitu banyaknya sekring yang ada di kabin menumpang. Dan untuk pelanjutannya yang ada di kabin mesin, akan saya upload di video mendatang. Jadi, jangan lupa stay terus di channel ini. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, salam sobat otomotif! Terima kasih telah menonton!